ini lembut sekali kita cobain ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya apa kabar hari ini aku mau buat bolu marmer tanpa mixer tanpa oven dan tanpa pengembang seperti SP baking powder baking soda soda kue nah itu aku nggak pakai nah bahan utamanya disini aku pakai 3 butir putih telur 6 sendok makan munjung gula pasir atau setara dengan 100 gram gula pasir ini kita campurin aja nah di video ini aku nggak pakai mixer tapi aku pakai kocokan manual seperti ini nah ini harganya murah sekali guys hanya Rp10.000 aja semuanya pasti bisa beli ini kita kocok kurang lebih 15 menit sampai ngembang ya nah ini udah 15 menit guys udah kaku tuh udah udah berjambul dia ini kita bersihin kocokan manualnya diketok-ketok aja nih bersihkan ini kita bersihin dulu kemudian kita masukin lima butir kuning telur kita aduk lipat pelan-pelan aja nggak usah buru-buru kemudian kita masukin tepung terigu protein rendah aku pakai kunci biru kalau nggak ada protein rendah bisa pakai yang sedang juga segitigi biru ya aku pakai 4 sendok makan munjung seperti ini kita masukin bertahat ini dua dulu kita aduk lipat ya tanpa aja ini tepungnya udah rata kita tuangkan 2 sendok makan air putih 4 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur 1-4 sendok teh garam halus vanili esen secukupnya nah ini kita aduk sampai mengental kalau sudah mengental seperti ini kita tuangkan bertahap kemudian kita aduk lipat kemudian kita aduk lipat kemudian kita tuangkan sedikit adonannya kemudian kita tambahin 1 sendok makan cocoa powder aku pakai ini van houten kira-kira segini guys 1 sendok makan kita aduk lipat ya tekan-tekan nah ini coklatnya udah rata kita panaskan pannya nah disini aku pakai pan wok seperti ini tuh besar sekali pannya nah di dalamnya kita kasih dudukan seperti ini nah kita tutup kita panaskan pakai api sedang aja kurang lebih sampai adonannya selesai kita taruh di cetakan ya nah ini aku pakai cetakan ukuran diameternya 18 cm dan tingginya 10 cm atau cetakan 3-4 telur nah cetakannya ini kita olesin pakai blue band kita olesin seluruh permukaannya sampai rata dengan blue band nah seperti ini guys tuh udah rata dengan blue band lalu aku mau taburin pakai tepung tepung lalu kita taburin pakai tepung ya permukaannya getok-getok gini biar tepungnya rata nah seperti ini guys tuh smooth banget dalamnya lalu kita tuangin adonannya ya katil ayat 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 tipu selamat menikmati kemudian mau kukir pakai tusuk sate kemudian kita getuk-getuk supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya nah ini pannya sudah panas langsung aja kita masukkan adonannya nah kita tutup nah kita panggang kurang lebih 45-50 menit pakai api kecil aja ya dan jangan dibuka-buka nanti bolunya bisa kempes guys nah ini sudah 45 menit kita buka ya nah ini pinggirannya sudah kelihatan sudah ada selanya tandanya bolunya sudah matang ya gampang banget nandainnya guys nah ini masih hangat bolunya langsung aja kita balik nah belakangnya seperti ini guys kita balik begini aja nah langsung aja kita potong ya nah seperti ini guys nah ini lembut sekali tuh kita cobain ya tuh bismillahirrahmanirrahim lembut sekali rasanya gurih dan wangi sekali ya wangi coklat wangi vanila manisnya juga pas enak sekali ya harus coba loh di rumah nih guys bolu ini juga sehat ya karena gak pake soda kue baking powder pake-pake pengembang SP tuh gak pake cuma telur tepung paling vanilin lah ya enak sekali mantep oke guys selamat mencoba di rumah semoga videonya bermanfaat semoga kalian suka sama video aku dan semoga kalian suka dengan resepnya ya ini ini lembut sekali rasanya juga pas gak terlalu manis enak sekali coklatnya juga terasa gurih pokoknya mantep lah oke guys jangan lupa untuk subscribe like, share dan komen di bawah jangan lupa juga untuk klik tanda loncengnya agar kalian selalu dapat video terbaru dari channel kami oke sampai jumpa see you next time bye jen jen don't forget share sub dadah sampai jumpa sampai jumpa bye 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 Sub indo by broth3rmax